hello fantastic people how are you today hope you enjoy my vlog and have a wonderful day hello fantastic people kali ini mau bikin topoki pakai yang instant topoki tapi aku modifikasi ya I'm using a instant topoki but I will modify a little bit to my preference ikutin ya Oke ini aku translate dulu pakai translator di handphone aku ya masukkan 300 ml air rice cake-nya topoki nya ya sama sausnya untuk masak di dalam pannya lalu masukkan fish cake-nya ya ini aku translate-nya pakai translation jadi agak ngaco ya fish cake ya sama terus diaduk-aduk terus supaya tidak menempel ya dimasak sesuai dengan selera berapa lamanya tergantung kekenyalan yang kalian mau ya katanya sih kalau yang menurut ini 8 menit kemudian bisa ditambahkan topping sesuai dengan selera ya 80 isi 6-minute 3x langsung dari pukul 3x langsung dari pukul 3x hasilnya isinya ada ini ada ini ada ini sama ini sausnya kita buka ya oke ini fish cakenya tuh oke ini fish cakenya tuh pokoknya sama fish cake-nya kasih air panas nah yang mudah mendidih ya kita masak di kompor ya oh sausnya tuh tuang sausnya juga kalau nggak mau terlalu pedas Nggak usah dituang semua sausnya air tadi dibilangnya 300 mil ya tapi aku nih kira-kira aja karena aku takut terlalu pedas jadi aku kayaknya more dan terus direbus tadi berapa ya lupa nanti lihat dulu ya soalnya tadi aku pakai translet karena nggak bisa bacanya tuh bahasanya bahasa Korea disuruhnya mesinnya topokinya dulu sampai empuk terus baru masukin fish cake-nya terus kira-kira 4 menit katanya setelah dimasukin fish cake-nya terus habis gitu boleh ditambahin mau rebusan telur atau tempura atau apa aku lagi bikin telur di air fryer ya moga-moga berhasil kita lihat nanti hasilnya oke nanti telur rebusnya itu akan dicampurin ke dalam si topokinya ini ya oke kita sekarang masak di kompor ya kita rebus topokinya di dalam kompor ya itu dia ini topokinya sama fish cake-nya ya I putu biaga langsung in the boiling water and then I'm gonna let it cook until it's because this is from frozen ya so it may take a bit longer let's see ini dari temari asia yang freezer jadi agak lama atau berapa lama nih tadi dibilangin pokoknya ini sampai mendidih ininya terus baru masukin fish cake-nya terus dibodok selama 4 menit terus bisa ditambahin telur dan lain-lain tapi kita lihat aja deh ini aku sesuaikan dengan aku punya cara oke let's see ya berhasil apa enggak 180 menit aku mau keluarin mau coba satu karena aku mau yang satu itu half-boiled ya aku mau buat makan sekarang ya aku ambil satu dulu telurnya after 180 degree six minutes 180 delajat 6 menit aku mau lihat dulu dalamnya kayak apa let's go sebelah sini ya Oh belum matang Oke kita akan masukin lagi hai 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 nara tiga sih kalau sendirian dia udah mateng 180 derajat Oke kita akan tambahin lagi ya Hai tuh dia ya belum mateng jadi aku mau tambahin sepatu lagi kamu tambahin tiga menit dulu buat yang aku akan makan langsung yang dulu aku akan dan campur ke dalam topok. I'm adding 180 degree, 3 minutes, number 3 minutes ya, to let the egg cook ya. Ini dia topokinya, udah mulai mateng dia, udah mendidih. Aku mau tambahin lagi sekitar 5 menit ya. Aku lebih suka dia agak empuk ya, masing-masing orang punya selera, sesuai selera aja. I'm gonna add another 5 minutes, to let it a bit softer ya, because I like it a bit softer. Fish cake and the topok. You can add instant noodles as well ya. Aku mau tambahin bakso, 2 biji, meatballs ya. Terus aku juga mau tambahin, ini instant noodles ya. Butter. Orang1 t Wening. Tai 1 bisa2 kali. 加入 mokusin. じゃあ Orleansmi. kita mau coba rasanya ya aku mau cobain rasanya enak banget enak mudahan aku mau tambahin chicken powder sedikit biar lebih gurih I'm gonna add the chicken powder liquid and garlic powder aku tambahin kaldu ayam bubuk sedikit sama bawah putih bubuk ya aku suka-suka ini soalnya masak buat aku jadi sesuai dengan selera aku ya terbiarkan sampai baginya empat ya juga punya tahu sisa kemarin visto full aku mau tambahin ke sini dua bincis aja lebih empat ya Hai ini kita main dua lagi tiba-tiba lagi yang mantep ya jadi ada ini apa namanya fish cake ada fish tofu kebetulan fish tofu juga itu sama meatballs bakso sama topoki nya ya fish cake fish tofu meatballs and topoki and the instant noodle jadi ada bakmi bakso tahu ikan ini apa ini ikan juga nih ya barang ikan yang dapat dari pack-nya oke biarkan dulu belum matang itunya apa bakso sama namanya tapi akan masak ya ya tambahkan telur nanti telurnya lagi kita rebus oke setelah kita tambahkan tiga menit ini udah setengah mateng tuh panas sebentar ya aku akan angkat yang ini tuh ya dalamnya udah setengah mateng jadinya oke yang ini aku akan biarkan dulu ya aku mau matengin lagi karena ini aku mau mateng Jadi aku mau tambahkan lagi Sekitar 5 menit Jadi tadi udah 6, tambah 3, 9 Tambah lagi 5 Biar bener-bener matang ya Boiled egg Oke, main well kita lihat lagi Udah matang nih Kita matikan ya Matikan api Oke, kita akan pindahkan ke piring saji ya Mantul Abis nih Mas banget Oke, ini topokinya udah jadi ya Mestinya di dalamnya cuma dapet Topoki sama fish cake-nya doang Ya, yang ini Bisa tambahin daun bawang juga ya Aku tambahin sebentar lagi Ada bakso, ada tahu ya Ini aku tambahin bakso, tahu sama instant noodle Nanti tambahin telur juga Aku lagi rebus di dalam air fryer Oke Mantap Aku mau potongin daun bawang dulu ya Aku mau potongin daun bawang dulu Daun bawang ini teman punya satu Oke, gak apa-apa Kita cuci dulu ya daun bawang ini Terus aku mau kasih juga Bawang goreng Jadi ini Perpaduan Korea dan Indonesia Aku kasih bawang goreng juga ya Taburin bawang goreng Oke, mantap Tuh, ini dia nih Setelah ditaburin bawang goreng Semakin kelihatan maknyus ya Tuh, ini dia Topo-ki Waduh, ini spesial banget deh toponya Ada fish tofu Atau ikan, ada fish cake-nya Ada bakso-nya, ada bakmi-nya Spesial topo-ki With meatballs Additional meatball Additional fish tofu What I get from the package Is the fish cake And the topo-ki And I also added the instant noodle ya Oke I think Oh, meledak dia Telurnya Kelamaan But I think it's already cooked now Oke Yup, let's go Kita angkat terus kita nanti kupasin ya Telurnya sampai keluar nih Yang meledak di dalam air fryer Tuh, udah mateng nih Mungkin berarti sekitar Tadi kan 6 tambah 3 9, 9 tambah 5 Itu 14 Mungkin sekitar 12 menit juga udah Udah ready Atau 10 menit ya Mungkin aku kelamaan tadi nambahin ya Di 180 derajat Oke Kalau mau lebih lama Mungkin di 160 Mungkin Oke Untung tidak terjadi buruk arah Di dalam air fryernya Gak apa-apa Aduh panas Kita mau kupas ininya ya Apa namanya ini Kita lupas telurnya Panas sekali Sair dulu Oke itu ya Ini yang satu yang bagus nih Aku mau potong jadi dua Kita mau lihat dalamnya Oh iya ini mateng tuh Kita taruh disini ya Ini yang tadi Yang keluar aku Taruh juga Gak apa-apa Yang mateng juga Ini yang Tuh lihat tuh Yang meledak ini tadi That's okay It's still egg ya Masih telur juga Gak apa-apa dia Tetep Aku akan taruh disitu Aduh panas Karena ini benar-benar baru mateng Dari Dalam air fryer Make sure all the shell gone ya Oke Tuh Coba kita potong ya Tengahnya kayak apa nih Tuh kayak gitu Oke lah Tengah sebelah mana Sini deh Oke Jadi deh Oke ini ya Topoki yang udah aku pakein telur Ini telur tadi yang meledak tuh Ini ujungannya Terus ini yang perfect tuh Oke Ready to be served Topoki Instant Topoki ya Nih ya Gak endorse ya Jadi Beli yang instant aja Terus kita Variasi sendiri ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya